Hasil Quick Count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming unggul sementara. Ketua Umum Gerakan Sekali Putaran M. Kodari melihat hasil Quick Count di semua lembaga survei kredibel sebagai kepastian Prabowo Gibran menang Pilpres. Jadi hasil Quick Count ini kan sudah 80%, kalau melihat angka itu sih menurut saya tidak akan berubah, begitu ujar Kodari. Diketahui aturan Pilpres bisa berlangsung satu atau dua putaran tertuang dalam Pasal 6A Ayat 3 dan 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pilpres satu putaran bisa terwujud dengan syarat paswan presiden dan wakil presiden mendapatkan suara lebih dari 50%. Dengan sebaran suara sedikitnya 20% suara di setiap provinsi dan tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia atau 20 provinsi. Dalam konteks itu, Kodari meyakini dengan melihat hasil Quick Count paslon nomor urut 2 itu memenuhi syarat untuk menang sekali putaran. Menurutnya berdasarkan pengalaman dari penyelenggaraan Pilpres sebelumnya, hasil Quick Count tidak akan jauh berbeda dengan hasil Real Count KPU. Lebih dari itu, hasil dari lembaga survei semuanya menunjukkan hasil Quick Count bahwa Prabowo Gibran jauh ungguli para pesaingnya. Kita kan sudah Pilpres dan Quick Count dari tahun 2004, jadi sudah 4 kali dan semua terbukti benar dan akurat ditegaskan Kodari. Kodari bersyukur sebagai orang yang pertama kali menggelorakan gerakan Pilpres sekali putaran ini bisa terwujud walaupun ada pro dan kontra. Kodari yang juga Direktur Eksekutif Indo Barometer itu membeberkan 3 alasan tercapainya gerakan sekali putaran. Pertama yaitu pengaruh dari sosok Presiden Jokowi Dodo yang memiliki tingkat kepuasan 80% dan memberikan dukungannya kepada Prabowo Gibran. Kedua lanjut Kodari, Ganjar dan PDI Perjuangan kerap menyerang Presiden Jokowi yang pada akhirnya membuat relawan dan pendukung Jokowi alihkan dukungan. Alasan ketiga kata Kodari, aksi dari relawan gerakan sekali putaran yang bergerak di seluruh Indonesia mendapat sambutan positif dari masyarakat luas. Terima kasih telah menonton!